Pemirsa untuk mengurangi beban warga di pandemi COVID-19 dan menjelang lebaran, Polres Sianjur bagikan paket sembako ke rumah warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Polres Sianjur langsung menyisir ke rumah warga miskin di Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, saat petugas datang ke rumah warga miskin tersebut, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tinggal di tengah-tengah sawah tanpa lampu dan rumah nyaris ambruk. Warga miskin tersebut tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Petugas kemudian memberikan paket sembako untuk kebutuhan lebaran. Warga ini, Maia ini. Ya, saya perintah pimpinan, ini tersebut dengan pemerintah daerah desa untuk mencarikan tanah, untuk membantu daripada Bapak yang dikunjungi dari Kapolres untuk membuatkan rumah sederhana. Tadi bantuannya apa yang diberikan? Kita bantu memberikan kita sembako, masker, dan sedikit tariasi dari pimpinan. Selain itu, petugas kepolisian pun mendatangi rumah warga miskin lainnya, yakni Ali dan Nur Hasanah, yang kondisi rumahnya nyaris ambruk di Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu. Petugas kemudian memberikan bantuan paket sembako untuk kebutuhan satu bulan. Rencananya pihak kepolisian akan membangunkan rumah layak uni untuk warga miskin yang kondisinya sangat mengkhawatirkan dan tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.